Intro Assalamualaikum Hari ini kita belajar tentang pola ayat Definisi dan konsep ayat dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa Melalui pola ayat dasar, maka terbentuklah ayat-ayat yang lain seperti ayat tunggal, majmuk, aktif, pasif, dan sebagainya Setiap ayat dasar terbentuk daripada dua unsur yaitu subjek dan predikat Terdapat empat kategori frasa yang penting dalam pembinaan ayat Pertama, frasa nama Frasa nama ialah panggilan yang digunakan untuk manusia, haiwan, benda, dan unsur abstrak Contohnya, kucing yang comel itu Sebatang pokok Sebuah rumah Seorang dokter Seterusnya Yang kedua Frasa kerja yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan Oleh manusia, haiwan, benda, dan unsur abstrak Contohnya Membasuh tangan Sedang makan Bersenam Sedang menyanyi Kategori yang ketiga Ialah frasa adjektif Ia terdiri daripada sifat Contohnya Cantik Rajin Pandai Bentuk Contohnya Bulat Segitiga Gujur Pancaindera Contohnya Masam Manis Kelat Warna Iaitu merah Biru Putih Perasaan Seperti marah Sedih Gembira Akhir sekali ukuran Contohnya panjang Lebar Dan tinggi Kategori yang keempat Ialah frasa sendi nama Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah Di Ke Dari Daripada Kepada Pada Dan sebagainya Terdapat empat jenis pola ayat dasar Yaitu 1. FN dan FN 2. FN dan FK 3. FN dan FE 4. FN dan FS Bagi jenis pola ayat yang pertama yaitu FN dan FN Subjek Frasa nama FN Dan predikat Frasa nama FN Subjek dan predikat terdiri daripada frasa nama FN Contohnya Kakak saya seorang jururawat Subjek Frasa nama Kakak saya Predikat Juga frasa nama Iaitu seorang jururawat Rumah itu rumah datuk saya Subjek Frasa nama Rumah itu Predikat Frasa nama iaitu Rumah datuk saya Buku tebal itu buku kesayangan saya Subjek Frasa nama Buku tebal itu Buku tebal itu Buku tebal itu Predikat Frasa nama Buku kesayangan saya Zuhairi seorang jurutera manakala adiknya seorang guru Subjek Frasa nama iaitu Zuhairi seorang jurutera Predikat Frasa nama Manakala adiknya seorang guru Bagi jenis pola ayat yang kedua Di dapur Subjek Frasa nama Ibu saya Predikat Sedang memasak di dapur Iaitu frasa kerja Harimau itu pernah menerkam pekerja Zuh Subjek Frasa nama Harimau itu Predikat Frasa kerja Pernah menerkam pekerja Zuh Anggota polisi yang cekap telah berjaya menangkap penjenayah itu Subjek Frasa nama Anggota polisi yang cekap Predikat Frasa kerja Telah berjaya menangkap penjenayah itu Ayam itu mematuk adik Subjek Frasa nama Ayam itu Predikat Mematuk adik Iaitu frasa kerja Untuk jenis pola ayat yang ketiga pula yaitu FN dan FE Subjek Frasa nama FN Dan predikat Frasa adjektif EFE Boleh disertai kata penguat seperti Nian Amat Sangat Sungguh Sebagai contoh Abang saya sangat baik Subjek Frasa nama Abang saya Predikat Frasa adjektif Sangat baik Rumah itu sungguh besar Subjek Frasa nama Rumah itu Predikat Sungguh besar Yaitu frasa adjektif Masakan ibu amat sedap Subjek Frasa nama Masakan ibu Predikat Frasa adjektif Amat sedap Kucing yang comel itu sangat gemuk Subjek Frasa nama Kucing yang comel itu Kucing yang comel itu Predikat Frasa adjektif Sangat gemuk Akhir sekali jenis pola ayat yang keempat yaitu FN dan FS Subjek Frasa sendi nama Frasa sendi nama FN Frasa sendi nama bermaksud Kata sendi nama yang boleh bergabung dengan kata nama Dalam membentuk kesatuan frasa Contohnya Surat ini daripada peguam Subjek Frasa nama Surat ini Predikat Frasa sendi nama Daripada peguam Pokok rambutan yang lebat buahnya ada di belakang rumah Subjek Frasa nama Pokok rambutan yang lebat buahnya Predikat Ada di belakang rumah Yaitu frasa sendi nama Bekalan ini untuk adik Subjek Frasa nama Bekalan ini Predikat Frasa sendi nama Untuk adik Seorang pelajar akan ke kuala lumpur bersama-sama rombongan itu Subjek Seorang pelajar Predikat Frasa sendi nama Akan ke kuala lumpur bersama-sama rombongan itu Jangan lupa Pelajar diminta untuk membuat tugasan yang telah disediakan di ruangan deskripsi Sekian terima kasih Jumpa lagi Assalamualaikum Terima kasih